Halo teman-teman selamat siang jadi kita sekarang lagi di jalan dan ceritanya ini Michelle diarin pakai batik dong cantik dong dong cinta Indonesia dong orang Indonesia jadi sekarang itu bahwa jam berapa jam 12 enggak udah enggak terus dengan satu terus sebenarnya kita berdua itu belum jadwanya pulang tapi hari ini kan eh hari-hari terakhir besok kita udah terima ijazah ijazah dari sekolah dan hari ini kita ngapain bolos jadi kita hari ini bolos berdua aja nakal di Jerman jadi pengalaman pertama nakal bolos jadi kita bolos satu jam ini beneran jam terakhir sih tinggal satu jam doang masalahnya doang ini sisanya Iya cuma sisa 45 menit dan gurunya itu dia palingan bilang pasti cuma ngece-ngece doang dia ngapain Hai jadikan menurut buat apa enggak ada buat apa-apa dia besok udah terima ijazah dan kita harus duduk doang di kelas kan enggak ngapa-ngapain ya udah pulang kan dan ini juga banyak waktu buat terakhir kita Iya dan kita masih punya banyak waktu juga hari ini buat ngapa-ngapain daripada di kelas enggak ngapa-ngapain begitulah cuacanya hari ini bagus kita cerah tapi kita lihatlah besok apakah kita akan diamuk oleh oleh kelas kita tapi perasaan aku sih nggak mungkin enggak sih mereka juga pasti udah ngerti dan kita nggak pernah ngelakuin kesalahan benar-benar selama ini anak baik-baik kok jadi paling reaksi mereka besok Aish kaget enggak kenal pasti ya oke ya udah Hai apanya habis ini bikin video apa ya inilah video nakal kita digunakan iya judulnya anak sekolah yang jadi kita jalan kaki ke banhok ya karena stasiun kereta busnya jalan kaki kita tuh datangnya satu jam lagi Iya jadi kita nunggu menuju jalan kaki jalan kaki tuh berapa menit ya 20 menit paling cepat kalau jalannya santai setengah jam 30 ya Aduh Oke terus Oke jadi inilah ini adalah suasana tempat kita bersekolah di sini tempat bersekolah ya kota di mana ada sekolah kita begitu ceritanya oke pakai bahasa Indonesia yang baik jadi ini kotanya jenis apa ini loh tipe-tipe bangunannya itu masih peninggalan zaman dulu loh tua-tua bangunannya begitu terus disini juga banyak sekali orang asing banyak pengungsi juga disini banyak yang ya banyak orang asing intinya oke terus ya udah terus apalagi yang kamu ceritain di sini bisa Hai ini biar videoku ada isinya gimana ya apa ya eh oh iya waktu terakhir kita waktu terakhir aku secara kembali ke WSN Fels karena kan udah minggu ini udah terakhir baru sekolah iya jadi aku tuh kalau ke WSN Fels tuh cuman kalau sekolah doang iya jadi kalau nggak ada urusan nggak ada urusan di WSN Fels nggak datang ke sini cuman sekolah ingat nggak zaman dulu tahun-tahun pertama tahun-tahun pertama itu tahun-tahun apa ya baru pertama kali masuk neraka tahun baru pertama kali ini kayak kayak gue liat si ini apa Daniel Hilo bang singa iya 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 itu tahun-tahun itu kenapa itu tahun-tahun harus jalan kaki penyesuaian baru bahkan pertama tuh enak-enaknya di Indonesia pas sampai di sini pikirnya tuh juga enak kayak nggak ada taksi online sini nggak ada krek nggak ada gojek nggak ada yang namanya ojek nggak ada yang namanya becak nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya taksi biasa pokoknya taksi disini tuh juga nyarinya susah dan bayarnya mahal 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 banget mahal terus nggak ada angkutan umum yang sering lewat jadi kamu kalau ke sekolah itu eh aku kira-kira berapa berapa jam jalan kaki dari tempatmu aku kan biasanya diantarkan iya kalau pagi tapi kalau pulang pulangnya ya aku harus naik rupa naik kereta dan tuh sampai di kota tempat sampai rumah itu nah dari banhuk itu harus jalan kaki ke rumah aku itu berapa menit jalan kakinya 45 menit tuh tuh bayangin perjuangannya 45 menit terus itu tuh bukan bukan di jalan yang yang ini yang yang rata iya harus naik ke puncak gunung ke puncak gunung dan itu dilakuin selama tiga tahun itu itu perjuangan banget tuh tapi bersyukur loh bisa bertahan itu yang eh pencapaiannya sekarang bersyukur lewatin segala rintangan itu yuk akhirnya selesai akhirnya selesai terlepas oleh beban-beban yang berat itu tahun kedua dimana tahun-tahun itu tahun-tahun neraka emang tahun neraka semuanya setiap tahun mereka parkirnya sudah tabrakan yuk tahun pertama itu masuk gua singa tahun kedua tahun neraka terus tahun ketiga jadi setan di latin anak-anak terus tahun ketiga itu tahun dimana kita jadi setan karena udah muak kan udah muak tapi semua muaknya tetap bersahabat dan bertahan intinya nomor satu kuat ya kamu oke pokoknya intinya sekarang udah happy udah 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 lepas dan sekarang tinggal menyusun nyari kerja ya misal udah 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 dapat tempat kerja dan gajinya udah oke udah oke nggak seperti gaji yang kalau pas masih sekolah bener-bener mau makan mau jalan kemana tapi takutin kayak mikir masih mikir kan ini duit cukup nggak sampai akhir bulan tapi kalau sekarang sih okelah udah bilang udah udah semen banget karena dari gaji yang sebelumnya aja bisa selalu cukup iya selalu ada kelebihannya berarti ya kalau gaji cukup bisa buat beli something masih bisa kirim iya oke jadi kayaknya cukup ya pesannya pesannya buat teman-teman semuanya pokoknya kuat perjuangan perjuangan itu nggak ada yang mudah iya yang namanya berjuang itu pasti ada tantangan dan tantangan itu selalu sulit aduh oke itu tiga tahun loh dan itu nggak berasa sebenarnya tiga tahun ya kalau kita mau mandang ke depan rasanya tuh lama iya tapi kalau kita mau mandang balik ternyata tiga tahun ini nggak lama oke demikian video hari ini kok kayak reporter ya hahaha demikianlah berita hari ini emm ya dari Waisenfeld dari Waisenfeld melaporkan bersama oke bye 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 terima kasih jangan lupa di like di share minta di subscribe juga bilang tolong Michelle tolong di subscribe jangan lupa like comment and subscribe di subscribe oke 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 oke